Tiko seorang pilot dia bukan tidak takut ya kalau pesawatnya jatuh. Seorang pawang ular bukan dia tidak takut kalau dia tuh akan dipatuk ular. Gitu loh teman-teman ya. Kita punya untung, kita punya tambahan penghasilan. Itu fokuskan teman-teman ya. Ilmu berkembang ya kan dari karena kita melakukan. Jadi tahu setelah melakukan gitu ya teman-teman. Lihat teman-teman ya. Ini udah mau panen. Tuh ya. Coba lihat teman-teman. Senang gak ngelihat ini gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Nandang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi dari halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan. Halaman rumah yang disulap jadi kolam ikan ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman ya tugas. Pagi-pagi ngasih makan ikan ya. Tapi di video kali ini ya ini lain dari yang lain teman-teman. Saya mau kasih motivasi kepada yang suka banyak nanya. Tetapi tidak melakukan. Tidak mau, apa? Belum memulai lah. Intinya gitu loh teman-teman ya. Tidak mau praktek. Atau takut praktek teman-teman. Takut ikan mati. Saya ingat teman-teman itu ada cerita India kuno ya teman-teman. Ada ekor tikus. Yang dia itu takut sama kucing. Dia datang ke penyihir. Kemudian dia minta supaya dijadikannya dia kucing. Sama penyihir jadilah dia itu jadi kucing teman-teman. Tetapi setelah jadi kucing. Dia takut sama anjing. Datang lagi ke penyihir. Dia pengen jadi anjing. Setelah jadi anjing. Dia takut itu sama singa. Akhirnya dia juga minta jadiin singa. Jadilah singa teman-teman. Tetapi setelah jadi singa. Dia pun takut. Sama pemburu. Kesel si penyihir. Akhirnya mau sebesar apapun kamu. Tetap kamu itu mental tikus. Makanya kamu sekarang jadi lagi tikus lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan takut. Mau dimanapun. Mau di kelas anjing. Mau di kelas kucing. Mau di kelas singa. Sama-sama ada takutnya. Ada resikonya. Ada tantangannya. Gitu. Tetapi kita kan belajar risk management. Mengelola resiko. Seorang pilot. Dia bukan tidak takut. Kalau pesawatnya jatuh. Seorang pawang ular. Bukan dia tidak takut. Kalau dia akan dipatuk ular. Gitu loh teman-teman. Menarik loh bahasan ini teman-teman. Mohon subscribe bagi yang belum. Like, komen, serta lonceng notifikasi. Agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman ya. Intinya sih. Jangan takut teman-teman ya. Jangan cuma kita memikirkan resiko-resiko. Resiko itu memang kita harus dikendalikan. Resiko itu memang. Makanya sampai ada mata kuliah risk management ya teman-teman ya. Yang harus fokus itu adalah. Begitu senangnya ngasih makan ikan tuh. Teman-teman. Pertama. Yang kedua. Saat panen. Kita punya untung. Kita punya tambahan penghasilan. Itu fokuskan teman-teman ya. Teman-teman ya. Jadi ya maksudnya teman-teman. Jadi tidak hanya kita itu menganalisis. Tidak hanya menganalisa. Yang terus aja. Tetapi tidak pakai. Malah itu menjadi bingung. Ya bisa-bisa malah jadi penyakit bagi kita teman-teman. Ya kalau hanya cukup menganalisis. Jadi yang bagus itu adalah. Ya kita melakukan segera teman-teman. Atau the power of melakukan gitu kan. Power disini adalah karena apa. Ilmu itu akan berkembang ya. Itu nanti saat praktek teman-teman. Justru saat praktek itulah ilmu kita itu akan banyak ya. Mungkin bisa jadi teman-teman ya. Karena ilmu itu bisa jadi kondisional. Ya kalau di ikan ini seperti air. Ya apa cocok apa enggak ya. Tidak mungkin hanya di satu channel YouTube. Kemudian benar-benar kita pakai semuanya. Ya kan. Bisa jadi tidak. Bisa jadi kita yang inklusif gitu. Apa eksklusif ya. Sorry. Yang beda dari yang lain gitu teman-teman ya. Banyak yang saya lakukan juga disini. Ya kan. Beda dengan yang di mentor saya atau di guru saya. Karena sifatnya kondisional. Nah dari situlah teman-teman. Ya kita akan dapat pembelajaran. Ya kan. Ilmu berkembang. Ya kan. Dari karena kita melakukan. Jadi tahu setelah melakukan gitu ya teman-teman ya. Lihat teman-teman ya. Ini udah mau panen. Tuh ya. Coba lihat teman-teman. Senang nggak ngelihat ini gitu loh. Kalau teman-teman ya senang ya. Sudah fokus saja kepada senangnya ini gitu kan. Jangan terlalu mempelajari risiko ini risiko itu gitu kan. Kalau sudah tahu ya sudah. Hati-hati aja dengan itu. Kemudian kita mengendalikan ya. Kalau perlu bantuan orang. Kalau untuk yang contoh misalnya air gitu kan. Bisa kan mempertanyakan panandang ini air segini udah cukup nggak tebar gitu kan. Air segini apa namanya bermasalah. Kemudian pada saat sudah berjalannya nanti ya. Ada ikan kok rasanya tidak normal. Misalnya manggap-manggap kemudian atau apa kan bisa sambil jalan bisa ditanyakan juga gitu loh teman-teman ya. Jadi ya teman-teman sekali lagi saya katakan senang nggak dengan ngasih makan ini gitu ya. Teman-teman tuh niat banget loh teman-teman. Nah ya kan. Kemudian sebentar lagi ini mau panen ya. Senang nggak gitu kan. Apabila teman itu tidak senang saya juga tidak maksa loh. Ya tidak maksa. Mungkin tidak cocok teman-teman kesenangannya, cintanya ke ikan itu kurang kuat gitu loh. Nah sekarang tinggal kita tarik ya benang merah apakah kita kuatnya ke resikonya atau artinya ketidaksenangannya dibanding dengan senangnya dua tadi. Panen sama ngasih makan ikan ini. Kalau cenderung ya cenderung lebih banyaknya ketidaksenangannya artinya lebih banyak hal-hal yang diluar dari target ikan yaitu panen sama ngasih makan ikan. Ya artinya Anda itu masih ragu ya atau ragu atau tidak cocoklah katakan lebih enak lah begitu ya lebih tepat. Karena semakin banyak menganalisis itu semakin Anda itu akan jadi penyakit loh. Ya kalau tidak laktek ya. Teman-teman the power of melakukan ya. Budi daya ikan itu bukan hanya dianalisa, dianalisis teman-teman. Tetapi ya dipraktekan saat praktek itulah ilmu itu akan berkembang teman-teman. Ya. Mohon subscribe bagi yang belum like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.